Oke kita rally ke atas, cukup ringan ya guys, gak keberatan mesinnya meskipun cuma 1200 cc Halo teman semua, selamat datang di channel Ardi Mobi Channel yang akan memberikan informasi seputar otomotif, baik motor ataupun mobil semoga informasi dari kami memberi manfaat buat kamu tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kamu bisa terus dapat informasi dari kami di video kali ini kita akan coba ngetes Suzuki Ignis GX Manual Transmission ini di jalan tanjakan ya kita coba lihat kuat apa enggak terus kira-kira bensinnya makin boros apa enggak ya kalau lewat jalan tanjakan oke teman-teman kita coba mobil klik ngetesnya ke atas ada jalan nanjak lagi nih kalau jalan nanjak kayak gini kita harus pakai giginya satu atau dua ya misalnya kalau pakai gigi yang gigi atas gigi tiga gigi empat gigi lima dia enggak akan kuat oke nanti kita lanjut lagi kalau udah di daerah lembang yang garis di jalan Cesar Walembang oke kita sekarang cari tanjakan dulu guys ini biasanya jalanannya meliuk-liuk ya terus terang nih guys ini buat jalanan yang bergunungan gini ternyata meskipun dia roda penggerak roda depan itu enggak ada masalah enggak capek guys ini soalnya mendung guys tambah ini banyak pohon-pohon pohon bambu ini nis-nis tirnya enteng banget ya guys ya jadi kalau misalnya kita belok-belok kayak gini enggak ada masalah enggak capek guys oke kita rally ke atas cukup ringan ya guys enggak keberatan mesinnya meskipun cuma 1200cc terus ini juga konsumsi nya nanti kita lihatin guys kalau ditanjakan itu konsumsi nya ya agak kecil agak agak lebih buruk sedikit guys masih masih menanjak terus nih guys jalannya guys ada masalah guys asik guys disini guys jalanannya bagus meskipun menanjak meskipun menanjak tuh pemandangannya bagus plus kita naik iknis ini apa ya namanya fun to drive nih guys jadi kalau nyetirnya itu kayak kita main go-kart tuh guys mobilnya kecil tapi lincah jadi kayak serasa naik mobil mainan nih guys enak serius nah kita sudah sampai ini di akhir tanjakan guys oke kesimpulannya iknis GX Mono Transmission 2021 ini enak ya buat jalan menanjak juga enggak ada masalah dan konsumsi bahan bakarnya juga kita lihat tadi masih cukup irit sekitar 17 km per liter ya biasanya kalau jalan normal itu 18 km per liter ya ya sekian dulu video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalam